Intro Para pemudik dari Jakarta tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menggunakan ruas tol Cikopo, Palimanan kian hari kian meningkat, namun tidak diiring dengan kesadaran para pengendaranya yang mengalami penurunan. Hal ini terlihat ketika beberapa kendaraan pick up yang dijadikan sarana mudik oleh warga dengan mengangkut orang beserta barang yang over kapasitas yang dapat membahayakan keselamatan jiwa. Dari ribuan kendaraan yang memasuki ruas tol Cipali setiap menitnya, masih terlihat beberapa para pemudik yang melanggar aturan berlalu lintas dengan menggunakan bak terbuka untuk mengangkut barang dan orang. Jajaran Satlantas, Polda Jawa Barat, dan Polres Majalengka melihat hal tersebut di res area kilometer 166 di mana banyak pemudik yang menggunakan kendaraan bak terbuka untuk mudik ke kampung halamannya. Para pemudik yang menggunakan bak terbuka diantaranya berasal dari Cakung, Jakarta dengan tujuan Bandar Harjo, Jawa Tengah. Mereka mengaku melakukan hal tersebut karena tidak memiliki modal untuk ongkos travel yang terbilang mahal menjelang lebaran 2018. Jadi memang kita juga turut perhatian juga kepada masyarakat khususnya yang menggunakan mobil bak terbuka. Memang bak terbuka itu tidak untuk peruntukannya. Namun faktanya yang kita tanya tadi, Pak Tamrin dari Cakung memenuhi ke Bebes Menjarjo, Kalau saya tanya, kenapa menggunakan mobil ini? Karena memang tidak ada kemampuan biaya untuk menggunakan anggutan yang paris-parisnya untuk peruntukannya. Karena dia membawa keluarga, tidak ada biaya. Yang jadwalkan adalah hanya itu. Itu tidak boleh. Teman kami input tadi ya, dekrasi untuk hati-hati, jangan ngebut dan sebagainya ya. Menggunakan mobil demikian. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.